Tangis mengantarkan beliau ke tempat terakhirnya di tempat pemakaman umum di sekitar rumahnya. Dan banyak sekali rekan-rekan yang merasa kaget dan ingin memberikan ungkapan dukanya seperti apa, bercerita tentang almarhum semasa hidupnya seperti apa, langsung saja kita lihat ini dia liputannya untuk Anda. Air air mata langsung berjatuhan begitu jenazah Budi Anduk tiba di rumah duka, kawasan Jati Cempaka, Pondok Gede, Senin sekitar pukul 5 sore. Dengan penuh duka mendalam, keluarga, teman dan para sahabat menyambut kedatangan jenazah sang komedian tersebut. Iringan doa pun terdengar turut mengirini kedatangan jasad almarhum yang dibaringkan untuk terakhir kalinya di rumahnya sendiri. Harus saja kita iklilang saudara kita, sangat berhenti, berhenti. Dan di sebuah kan, itu berhenti, terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman sahabat-sahabat. Tadi masih beliau sehat, tapi sakit dan sakit wafatnya pun. Teman-teman masih peduli sama saudara kita, di PHB. Saya, Pak, disini sebagai saksinya, saya berteman sama Budi, 20 tahun, dia ahli ibadah, Pak. Tak lebih dari satu jam, jenazah pun diusung ke sebuah masjid untuk disalatkan. Tampak rombongan pelayat di pimpin Ustadz Zaki Mirza, melaksanakan shalat untuk almarhum usai shalat maghrib. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Terima kasih.